Pada malam hari di tanggal 13 Juni tahun 2011 lalu, kepolisian wilayah Janyi, Provinsi Yunan, mendapatkan sebuah panggilan telpon dari seorang penduduk desa. Dalam panggilan telpon itu ia mengatakan kalau seseorang telah meninggal dunia. Tanpa membuang waktu, pihak kepolisian langsung menuju lokasi. Benar saja, sesampainya di TKP, polisi menemukan seorang wanita sudah tersungkur di tengah genangan darah di pekarangan tepat di depan pintu rumahnya. Kondisi wanita itu sungguh mengenaskan karena terdapat banyak luka tikaman di sekujur tubuhnya. Polisi lalu melanjutkan pemeriksaan ke dalam rumah tersebut. Melihat dari banyaknya bercak darah di sekitar rumah, polisi yakin kalau korban tidak hanya satu orang. Virasat polisi benar. Ketika memasuki rumah, mereka menemukan dua pria yang sama-sama terkapar. Polisi pun bergegas memeriksa keadaan kedua orang tersebut. Meski sama-sama dalam kondisi tidak sadarkan diri, ternyata kedua orang itu masih hidup. Polisi langsung membawa mereka ke rumah sakit. Yang membuat polisi terkejut adalah saat mereka melihat ke arah sofa di dalam rumah tersebut. Polisi menemukan satu lagi anggota keluarga yang sudah tewas bersimbah darah. Kejadian ini tentu langsung menggemparkan masyarakat sekitar. Mereka tidak menyangka kalau hal mengerikan ini bisa terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Tugas polisi kini berfokus kepada pencarian identitas. Untungnya hal itu tak lagi menjadi masalah bagi kepolisian karena banyak warga sekitar mengenali penghuni rumah tersebut. Diketahui korban wanita bernama Jiang yang berusia 31 tahun. Sedangkan korban yang ditemukan tewas di atas sofa adalah putra dari Jiang. Tak hanya itu, para warga sekitar juga mengenali dua pria yang sebelumnya telah dibawa ke rumah sakit. Salah satu pria tersebut bernama Yuan Bing yang merupakan suami dari Jiang. Sedangkan pria satunya lagi adalah Jiang yang merupakan tetangga mereka. Polisi kemudian memanggil pihak forensik untuk memastikan penyebab kematian dari Jiang. Hasilnya diketahui kalau Jiang meninggal karena luka tikaman berkali-kali. Yang membuat semua orang lebih terkejut adalah ternyata saat itu Jiang dalam kondisi mengandung. Tentu hal itu membuat peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa paling berdarah di lingkungan desa tersebut. Tak hanya sampai di situ, pihak forensik juga menemukan DNA dari Yuan suaminya dan juga Jiang di dalam tubuh Jiang. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar akar dari tragedi ini adalah perselingkuhan. Harapan polisi kini adalah mencari informasi dari Yuan dan Jiang yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, polisi pun mendatangi rumah sakit. Kedua pria itu akhirnya berhasil diselamatkan oleh dokter. Namun sayangnya, karena luka yang terlampau parah, Yuan diketahui masih tidak dapat memberi keterangan secara lisan kepada pihak kepolisian. Ia kemudian memberi keterangan kepada polisi lewat tulisan tangan. Dalam keterangannya, Yuan mengatakan kalau tragedi ini disebabkan oleh Jiang. Setelah mendapatkan informasi dari Yuan, kini pihak kepolisian mencoba mengalihkan perhatian kepada Jiang. Diketahui saat ditemukan tergeletak, Jianglah satu-satunya orang yang terluka tidak terlalu parah. Saat itu Jiang ditemukan dengan luka sayatan pada pergelangan tangannya. Ini menjadi indikasi kalau yang dikatakan Yuan mungkin benar adanya. Kesimpulan awal pihak kepolisian adalah, Jiang melakukan semua kejahatan itu, lalu berniat mengambil nyawanya sendiri, namun tidak berhasil. Saat diinterogasi dengan Santai, Jiang langsung mengaku kalau memang ialah pelaku pembunuhan brutal itu. Polisi kemudian menanyakan, apa yang membuatnya sampai hati membunuh Jiang yang saat itu dalam kondisi hamil. Ia pun menceritakan kepada kepolisian awal bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Semua berawal pada bulan September tahun 2010. Saat itu, Jiang yang merupakan anak tunggal, mengalami fase terburuk dalam hidupnya. Ayahnya meninggal dunia karena sakit yang sudah lama dideritanya. Jiang sendiri belum menikah dan tidak memiliki pasangan. Ibunya juga sedari kecil telah meninggalkannya. Tentu tak adanya sosok wanita di keluarga Jiang, membuat mereka agak kewalahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di saat itulah, Jiang sebagai tetangganya sering membantu mereka. Bantuan yang diberikan Jiang tentu sangat berarti bagi Jiang dan juga ayahnya. Begitu juga saat hari kematian ayah Jiang. Jiang diketahui langsung dengan sigap membantu Jiang untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk proses pemakaman sang ayah. Karena saking sibuknya Jiang membantu di rumah Jiang tanpa terasa hari sudah malam. Di sinilah awal semua petaka dimulai. Saat itu karena takut untuk pulang sendirian, akhirnya Jiang meminta Jiang untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Mendengar permintaan itu tentunya membuat Jiang merasa tak enak jika menolak setelah bantuan yang Jiang berikan. Jiang pun akhirnya mengantarkan Jiang pulang. Sesampainya di rumah, anak Jiang sudah tertidur, sedangkan Yuan, suami Jiang, memang tidak di rumah karena harus bekerja di luar kota. Praktis saat itu hanya ada Jiang dan juga Jiang. Karena tak ingin keberadaannya dapat menimbulkan fitnah, akhirnya Jiang pun berpamitan pulang. Namun tidak disangka, saat Jiang mulai membalikkan badan untuk berjalan pulang, Jiang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Dengan nada lirih dan menggoda, Jiang kemudian berkata kepada Jiang kalau ia sangat merindukannya. Sentuhan fisik dan juga bisikan manja dari Jiang tentu membuat bulu kuduk Jiang pun berdiri. Jiang tidak menyangka dengan apa yang Jiang lakukan itu. Apalagi diketahui, Jiang dan Yuan merupakan teman baik. Saat Yuan pulang, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Dalam pikiran Jiang, ia tidak mungkin mengkhianati Yuan dan termakan oleh bujuk rayu Jiang. Ia berpikir, andaikan Yuan tahu, pasti ia akan sangat kecewa. Namun pada akhirnya, Jiang tetaplah seorang pria. Dihadapkan dengan kondisi seperti itu, tentu membuat Jiang mulai merasa nyaman. Jiang tak pernah merasakan sentuhan seorang wanita, karena ia tidak pernah mempunyai seorang kekasih sepanjang hidupnya. Ia juga tak pernah mendengar rayuan dari seorang wanita kepadanya. Semua hal tersebut akhirnya membuat Jiang memutuskan untuk membalas pelukan dari istri temannya itu. Setelah itu, Jiang pun langsung pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Malam itu, Jiang dan Jiang hanya berpelukan biasa. Namun semua berbeda saat mereka kembali bertemu. Kini Jiang tak sungkan lagi untuk melakukan sentuhan fisik kepada Jiang. Godaan dan rayuan yang dibarengi nada manja Jiang membuat Jiang seakan tutup mata dengan Yuan. Dari hari ke hari, hubungan keduanya semakin dekat. Meski tanpa hubungan yang jelas, baik Jiang maupun Jiang sering berkencan atau sekedar berjalan bersama di hutan sekitar desa. Sampai pada akhirnya, perasaan dua sejoli itu pun memuncak. Di satu waktu, Jiang mengantarkan Jiang untuk pulang ke rumahnya. Seperti sebelumnya, putra Jiang saat itu diketahui sudah tertidur dengan lelapnya. Kondisi malam yang dingin membuat nafsu keduanya semakin tidak tertahankan. Jiang kemudian berinisiatif untuk mengajak Jiang masuk ke dalam kamarnya yang kosong. Di bawah sinar rembulan, akhirnya Jiang dengan sadar melakukan hubungan badan dengan istri dari teman dekatnya sendiri. Di sisi lain, entah apa yang Jiang pikirkan. Bisa-bisanya ia sampai hati untuk dengan sengaja merayu seseorang yang ia tahu tak pernah merasakan sentuhan wanita. Mungkin di titik itu, Jiang merasa kesepian karena Yuan yang tak pernah pulang ke rumah. Mereka pun akhirnya menghabiskan malam di rumah Jiang. Sejak kejadian itu, kini keduanya seakan menjadi tak terpisahkan. Jiang merasa telah jatuh cinta kepada Jiang. Kini Jiang menjadi sering merindukan Jiang. Hubungan terlarang itu berlangsung selama kurang lebih enam bulan lamanya. Gossip dari para tetangga pun mulai bermunculan. Seperti yang sudah diduga, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Yuan. Tentu Yuan begitu marah mengetahui di saat ia rela keluar kota demi mencari uang, istrinya malah berselingkuh dengan temannya sendiri saat di rumah. Kini Yuan menjadi lebih membatasi Jiang. Yuan yang awalnya merupakan seorang suami yang lembut, kini berubah menjadi suami yang ringan tangan. Tak jarang Yuan memukuli istrinya. Sampai akhirnya di satu waktu, di bulan Februari tahun 2011, Jiang jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Ia merasa rindu kepada Jiang karena lama tidak bertemu. Beberapa saat kemudian, Jiang tiba-tiba menelponnya. Jiang mengatakan kalau dirinya baru saja dipukuli oleh Yuan dan ingin kabur dari rumah. Jiang kemudian menyarankan Jiang untuk menginap di sebuah tempat penginapan yang terletak di dekat rumah sakit tempat dirinya dirawat. Parahnya walau Jiang sedang sakit, mereka masih menyempatkan untuk kembali melakukan hubungan badan. Sungguh hal yang sangat memalukan. Di saat Yuan sendirian di rumah, istrinya justru melakukan hal menjijikan dengan sahabatnya sendiri. Karena curiga sang istri tidak kunjung pulang, akhirnya Yuan pun mencoba menghubungi Jiang. Saat mengetahui Yuan menelpon dirinya, Jiang awalnya sempat merasa takut. Namun ia berpikir kalau sebagai seorang lelaki, ia tidak boleh lari dari tanggung jawab. Akhirnya Jiang pun mengangkat panggilan telpon tersebut. Jiang mengatakan kalau ia akan segera ke rumah Yuan untuk langsung berbicara empat mata dengannya. Jiang pun mendatangi Yuan di rumahnya. Di sana, ia ingin mengklarifikasi tentang hubungan terlarangnya dengan Jiang. Secara terang-terangan, Jiang mengakui kalau selama ini ia memang mempunyai hubungan spesial dengan istri Yuan. Tentu Yuan merasa kaget dengan pengakuan itu. Ia tidak menyangka kalau Jiang akan dengan terang-terangan mengakuinya. Yang membuat Yuan semakin terkejut adalah Jiang mengatakan kalau ia tidak akan mundur. Jiang akan terus menjalani hubungannya dengan Jiang. Selanjutnya, Jiang juga mengancam Yuan jika ia tidak dapat menerima hal itu, lebih baik ia segera menceraikan Jiang saja. Mendengar hal itu, Yuan pun syok. Apa yang Jiang katakan benar-benar membuat Yuan terdiam. Ia tidak paham bagaimana cara berpikir Jiang. Bukannya meminta maaf karena telah memiliki hubungan gelap dengan istri Yuan, Jiang justru malah mengancam Yuan. Sungguh sikap yang tidak tahu diri. Setelah mengatakan hal tersebut, Jiang langsung membanting pintu dan pergi begitu saja. Di sini Yuan berpikir dengan keras. Sampai akhirnya, satu keputusan terbodoh pun terpikirkan oleh Yuan. Dengan tidak masuk akal, Yuan justru memilih untuk menjalani hubungan tiga orang. Yuan beralasan, paling tidak ia kini bisa berfokus untuk mencari uang di kota, sedangkan Jiang dapat menjaga istrinya di rumah. Sungguh kondisi yang sangat amat tidak masuk akal. Namun entah mengapa, Yuan bisa melakukan hal itu. Di sini dengan kata lain, Jiang dan Yuan berbagi istri antar satu sama lain. Namun yang Yuan tidak tahu adalah, ini adalah awal dari malapetaka yang akan ia alami. Karena kini hubungan gelap Jiang dan Jiang mendapat persetujuan dari suaminya, Jiang maupun Jiang malah semakin bebas melakukan hal-hal yang romantis. Mereka tak lagi sungkan untuk saling menunjukkan gesture bahwa mereka sepasang kekasih, bahkan ketika orang desa memperhatikan mereka. Di mata Jiang, ini merupakan pengalaman cinta pertamanya. Jiang benar-benar merasa bahagia yang tak terkira. Namun semakin hari, cintanya terhadap Jiang semakin dalam, bahkan bisa dibilang terlalu dalam. Jiang mulai merasa tidak terima jika status Jiang masih istri sah dari Yuan. Ia lalu menuntut Jiang untuk segera menggugat cerai Yuan secepatnya. Menurut Jiang, itu adalah cara satu-satunya agar ia dan Jiang bisa bersatu. Mendengar permintaan Jiang, Jiang pun mengiakan. Namun di dalam benaknya, Jiang tidak serius dengan ucapannya. Ia hanya mengiakan untuk menenangkan hati Jiang saja. Sedangkan di sisi Jiang, ucapan Jiang itu sungguh berarti besar. Di matanya, kini Jiang layaknya istrinya sendiri. Di tanggal 12 Juni atau satu hari sebelum kejadian, Yuan diketahui pulang ke rumah. Tepat sebelum Yuan sampai di rumahnya, Jiang diketahui sedang berada di rumah Zheng dan melakukan hubungan intim. Sesampainya di rumah, Yuan kemudian menelpon istrinya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Karena ia juga ingin melakukan hubungan suami-istri dengan Jiang. Jiang pun akhirnya pulang dan menuruti permintaan Yuan. Di malam tanggal 12 Juni itu, mereka akhirnya melakukan hubungan suami-istri. Di tanggal 13 Juni, perasaan Zheng mulai tidak enak. Ia merasa cemburu karena tahu Jiang sedang bersama suaminya. Zheng mencoba untuk menghubungi Jiang lewat panggilan telpon, namun tidak ada jawaban. Karena hal itu, Jiang mulai berpikir kalau Jiang sengaja menghindari dirinya. Ia merasa telah diperlakukan tidak adil. Saat suaminya sedang di luar kota, Jiang seakan sangat bahagia bersama Zheng. Sedangkan saat Yuan pulang, Jiang seakan tak lagi menganggap Zheng ada. Pikiran itu terus meracuni otak Zheng sampai pada akhirnya ia tidak sanggup lagi menahan emosinya. Ia kemudian ke dapur dan mengasah sebuah golok miliknya. Dalam benaknya, kalau ia tak bisa mendapatkan Jiang seutuhnya, semua orang juga tidak boleh mendapatkannya. Zheng kemudian menuju rumah Jiang. Sesampainya di sana, Jiang melihat Yuan, Jiang, dan putranya sedang menonton TV. Mereka terlihat begitu hangat dan saling bergurau satu sama lain. Pemandangan itu bak bensin yang semakin membakar amarah Zheng. Yuan yang mengetahui Zheng datang langsung menanyakan niatannya. Tanpa berbicara apapun, Zheng langsung mengeluarkan goloknya dan lalu mengayunkannya tepat ke arah wajah Yuan. Yuan pun langsung tersungkur dengan luka parah di wajahnya. Melihat Yuan terluka, Jiang langsung berlari dan memegangi Zheng sambil meminta ampun kepadanya. Tanpa ragu, Zheng kemudian melukai Yuan dengan goloknya. Jiang yang ketakutan mencoba lari dan masuk ke dalam rumahnya. Zheng lalu mengejarnya dan langsung membunuh Jiang secara membabi buta. Karena sudah gelap mata, Zheng juga menghabisi putra Jiang yang saat itu sedang duduk di sofa. Sadar dengan apa yang telah dilakukannya, Zheng kemudian mencoba menghilangkan nyawanya sendiri dengan mengiris pergelangan tangannya. Namun percobaan itu tidak berhasil karena ternyata ia hanya pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Kejadian naas itu bermula dari hubungan yang tidak patut dalam rumah tangga. ketika kondisi tidak patut itu dibiarkan, tentu saja malah petaka akan menunggu gilirannya untuk hadir. Hingga akhirnya yang menjadi korban adalah seorang anak yang ditempatkan di situasi yang mengerikan. Pada akhirnya di dalam persidangan, Hakim memfonis Zheng dengan hukuman mati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye! Terima kasih.